Sebuah video memperlihatkan ibu melahirkan di speedboat terjadi di Sumeneb, Jawa Timur, beredar viral di media sosial. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram AdInfomder. Dalam video tersebut, nampak sang ibu terlentang dengan kondisi lemas di atas kapal setelah melahirkan. Sementara, bayinya digendong oleh seorang perempuan lalu dievakuasi ke darat. Dilansir dari Kompas.com, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Ibu hamil tersebut diketahui bernama Haira Ummah yang tinggal di pulau terpisah bernama Pulau Pagerungan Kecil. Sementara, Puskesmas Kecamatan berada di Kecamatan Kepulauan Sapeken. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sumeneb Desi Febriana menjelaskan, ibu tersebut hendak dirujuk ke Puskesmas. Haira Ummah harus dirujuk ke Puskesmas karena mengalami hipertensi saat proses persalinannya memasuki bukaan kelima. Kemudian, saat perjalanan di tengah laut, kontraksi kehamilannya semakin kuat. Dengan terpaksa, Humaira pun harus melahirkan di speedboat kecil saat masih mengarungi lautan. Setelah berjibaku, berjuang melakukan persalinan di atas kapal speedboat yang sempit, bidan dari Puskesmas pembantu desa setempat mengevakuasi bayi ke daratan. Sementara sang ibu yang sudah lemah harus ditandu oleh warga menuju ambulans untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas tujuan. Desi melanjutkan, kasus rujukan persalinan dari Sumeneb Kepulauan memang cukup tinggi. Kendati demikian, kata Desi, untuk kasus ibu hamil yang melahirkan di perjalanan atau di atas kapal masih sedikit dan masih bisa tertolong. Sebab, lanjut Desi, setiap rujukan pasti kebutuhannya dipersiapkan semaksimal mungkin seperti obat-obatan dan tenaga yang mendampingi harus profesional. Tak hanya itu, Desi menyebut dinas kesehatan juga telah menyediakan rumah tunggu kelahiran yang biasa ditempati secara gratis oleh pasien ibu hamil dari Kepulauan. Terima kasih telah menonton!